Ibu dari anak sematawayangnya ditetapkan jadi tersangka. Gading Martin kini hindari sang ayah. Bagaimana tanggapan dari Roy Martin? Pasca kasus pornografi yang heboh beberapa waktu lalu, Gisela Anastasia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui video short tersebut sudah direkam Gisela Anastasia sejak tahun 2017. Saat itu Gisela Anastasia masih resmi menjadi istri dari Gading Martin. Sebagai mantan mertua, Roy Martin menanggapinya dengan berlapang dada. Hal tersebut Roy ceritakan saat diundang menjadi bintang tamu di acara Brownies, Rabu 6 Januari 2021. Sebuah peristiwa sudah terjadi yang harus dihadapi. Mau atau tidak mau harus dihadapi. Ucap mantan mertua Gisela Anastasia. Meski sudah menjadi mantan menantu, bagi Roy Martin, Gisela Anastasia adalah orang yang pernah menjadi belahan hidup Gading Martin. Ia pun menuturkan Gading tak pernah mengeluh dan membicarakan permasalahan Gisel kepadanya. Gak-gak, Gading gak mau menyinggung tentang masalah ini dan dia menghindar untuk mengomentari apapun. Jelas Roy. Tak ingin menghakimi Gisel, Roy menjelaskan dirinya tak pernah mau berkomentar tentang masalah tersebut. Baginya semua manusia bisa melakukan kesalahan. Maka dari itu ia hanya bisa menanggapinya dengan besar hati. Kita adalah orang berdosa, jadi gak pantas kalau saya memberikan komentar apapun. Ujar orang tua Gading itu. Memiliki satu cucu dari Gisel dan Gading, Roy menceritakan bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan gempi seperti layaknya kakek dan cucu. Namun di sisi lain, Roy juga merasa prihatin dengan dampak yang akan diterima sang cucu akan permasalahan ini. Mengingat usianya ia masih belia dan masih dalam masa pertumbuhan. Sepenggal kalimat bijak Roy Martin di tengah kasus video sur Gisela Anastasia alias Gisel sempat viral beberapa waktu lalu. Gisel sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Desember 2020 atas kasus video sur yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Gisel mengaku merekam video sur bersama Michael Yukinobu de Frites alias MYD pada 2017 di salah satu hotel di Medan. Padahal saat itu dirinya masih berstatus istri sah Gading Martin. Atas kasus mantan menantunya itu, Roy Martin pun turut menjadi sorotan. Ia dinilai sukses membesarkan Gading menjadi sosok yang baik dan sabar karena bisa menutupi aib mantan istri. Salah satu ungkapan Roy Martin pun sempat viral di tengah panasnya kasus video sur Gisel. Ada pun ungkapan viral suami Anna Maria itu adalah Menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah dia lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain. Menanggapi ungkapannya itu, Roy Martin mengaku jika kalimat tersebut ditujukan untuk sang istri. Pasalnya saat dirinya kembali tertangkap karena kasus narkoba pada 2007, sang istri selalu setia mendukungnya. Itu kan kreasi atau kreativitas dari seseorang yang mengalihkan dari beberapa peristiwa tentang kata-kata itu saya tunjukkan kepada istri saya, Anna Maria, ketika saya ada masalah tahun 2007, kata Roy Martin. Seperti dikutip dari kanal Youtube Star Pro Indonesia, selasa 5 Januari 2021. Bahwa istri saya ketika ada masalah larinya ke Tuhan, bukan pada laki-laki lain, itu apresiasi saya pada istri saya, sambungnya. Aktor pemeran film Cintaku di Kampus Biru itu, menjelaskan bahwa ungkapannya itu tak ada sangkut pautnya dengan kasus yang menimpa Gisel saat ini. Tapi ketika peristiwa, ini digabungkan fotonya, jadi seolah-olah itu kata-kata saya. Itu kata-kata saya tapi bukan dalam konteks Gisel, tambah aktor berusia 68 tahun itu. Pada saat itu, Roy Martin memosting foto Roy memeluk Gading Martin, karya Tompi. Foto tersebut viral karena ada quote Roy yang dinilai berkaitan dengan mantan menantunya. Roy Martin membenarkan kalimat bijak itu dikeluarkan olehnya, namun Roy membantah pesan tersebut keluar saat rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia sedang retak. Menurut Roy Martin, setiap orang bebas berpendapat. Jika diarahkan untuk Gading, Roy tidak mempermasalahkan. Roy meluruskan pesan bijak yang viral keluar saat dirinya menghadapi ujian hidup terberat. Roy merasakan titik terendah dalam hidupnya, tapi sang istri masih tetap setia mendoakannya. Aktor Roy Martin bereaksi usai mantan menantunya, Gisel Anastasia alias Gisel ditetapkan sebagai tersangka kasus video short. Alih-alih menghakimi, dia justru mengeluarkan kalimat bijak. Setiap orang punya sisi gelap. Kita support, supaya masalahnya cepat selesai. Kehidupan kembali normal lagi. Ungkap Roy Martin saat ditemui di kawasan Kapten Petan Dean, Jakarta Selatan. Roy mengatakan, perihal masalah tersebut, dirinya menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Gisel dan Gading Martin sebagai orang tua gempi. Meski begitu, dirinya mengaku siap merawat cucu perempuannya bila terjadi sesuatu terhadap Gisel. Biar Gading dan Gisel, harus siap, kan dia cucu saya. Tuturnya mengakhiri percakapan. Selain itu, terkait nasib gempi di tengah pusaran masalah hukum Gisel, rupanya juga disoroti pemerhati anak Kak Seto. Tokoh pemerhati anak, Kak Seto menyarankan agar gempi dirawat oleh ayahnya, Gading Martin, apabila Gisel harus ditahan. Kalau sampai nanti yang bersangkutan harus dipidana, maka sebaiknya memang anak tinggal bersama dengan ayah. Kata Kak Seto seperti dikutip dari kanal YouTube Hits Infotainment pada 2 Januari 2021. Kedepannya, Kak Seto mengingatkan Gading dan Gisel juga bermusyawarah terkait urusannya mengurus gempi. Sebagai seorang ayah, Gading Martin pun diharapkan tetap menjaga komunikasi antara gempi dengan gisel nantinya. Sebab menurutnya bagaimanapun juga, gempi yang masih berusia 5 tahun tetap butuh kasih sayang seorang ibu. Tetapi tetap dengan kemudahan untuk bisa bertemu juga dengan sang ibu, ucap Kak Seto. Menurut Kak Seto, yang menempatkan anak di tempat yang aman dan juga netral akan berdampak sangat positif bagi masa depan gempi. Tak hanya menghindari gempi dari keadaan yang salah, dengan tindakan tepat justru gempi akan bisa belajar dari kesalahan yang dibuat orang tuanya. Kalau hal ini dilakukan dengan cara yang baik, maka diharapkan anak bisa mengambil hal yang lebih positif sebagai pembelajaran yang berharga. Ujar Kak Seto Terima kasih telah menonton!